Pemirsa pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia mencatatkan rekor tertinggi kamis kemarin usai jumlah kasus harian mencapai lebih dari 8.300 kasus yang mengejutkan dari 34 provinsi di Indonesia, wilayah Papua menjadi wilayah yang menyumbangkan kasus harian tertinggi. Data terbaru per 3 Desember menunjukkan kasus COVID-19 bertambah lebih dari 8.300 kasus total dalam 24 jam terakhir. Hingga kini total kasus di Indonesia mencapai lebih dari 557.000 kasus. Jumlah ini mencatatkan rekor tertinggi selama 8 bulan pandemi COVID-19 merebak di Indonesia. Sementara itu, wilayah Papua menjadi wilayah dengan tambahan kasus tertinggi mencapai lebih dari 1.700 kasus per hari. Diikuti dengan wilayah Jawa Barat, lebih dari 1.600 kasus harian. DKI Jakarta, 1.100 kasus lebih per hari di sesudah dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan pemirsa di tengah tingginya pertambahan kasus harian, warga diimbau untuk waspada. Akan munculnya klaster baru yang berpotensi muncul dalam 2 bulan ke depan Di antaranya klaster pilkada, klaster libur akhir tahun, serta klaster sekolah tata.